Kebetulan karena istri saya sangat menginolakan Coldplay, dia dari kecil udah dari Coldplay terus Kebetulan ini kali pertama aku nonton konser yang memang ada world tour kayak gini Dan terus, ya kali ini nemenin istri Aku yang pengen nonton Emang suka banget nontonnya, bagaimana kak? Iya, dari kecil ini kecil, jadi nontonnya di Indo aja ya, tapi sudah berapa kali sih nonton, ngikutin Coldplay, Coldplay gitu? Ini petongan lagi Ngikutin kemauan istri juga yang penyanyi juga nih mungkin Iya makanya, jadi kayak dari kemarin sebenernya kita agak sempat berdiskusi lama Karena memang beberapa, ya kan memang suka nonton konser Nah aku tuh bukan gak suka gak teraluminat karena kan rapuh banget ya Jadi kayak, tuh gue udah mager duluan gitu Tergantung artinya siapa sih? Tergantung artinya siapa sih? Tergantung artinya siapa ya Rampir-rampir ini yang mau Iya Iya Tidak sama sekurang-kurangnya rambir ini Aku juga, artinya kurang-kurang Terlalu banyak orang gitu, ketika mau beli, jadi sama Nah kak Jul, sampai akhirnya mau gimana selain karena nemenin istri? Beda langsung Oh, langsung dibeliin Kamu ada ikut ya, aku udah beli tiket terus gue kan gak mau ya harus dateng kesini ya udahlah dan itu udah lama banget juga kan kayak kemarin kan kita udah dari berapa lama ya sebelumnya iya jadi kayak ya gitu lah sekarang berarti yang ngeluarkamari aja nih? perjuangannya ngeluarkamari kan banyak banget yang ngeluarkamari ya gitu apa sih yang ngeluarkamari kan bisa kan kan bisa kan kan bisa kan kan bisa kan kita gak pake atribut-atribut lah udah yang penting kita disini kita pengen merasain atmosfer yang ada di dalam dan terus itu mau heaven bareng sih jadi sekalian quality time bareng juga gak sih kalian setelah betul sekali karena hari ini kita meninggalkan anak kita hahaha kan biasanya gak pernah keluar terus di rumah terus supaya menjaga anak ini kayak siapa menjaga dirimu, baby? yang gaya-gaya ada mamanya kemarin didatakan langsung dari Jogja hahaha hanya untuk menjaga anak kita ya jadi kayak ya hari ini aku datang sama Maria buat terus enak bareng tapi drama gak buat tinggalin anak? konser? oke 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 iya ya oke dikit aja oke Oke Bikin tanggapannya seperti apa nih? Mungkin ya dia bikin dia gak gak dikenali orang kali ya dengan outfit yang sederhana banget terus nyeker Mungkin orang gak bakal gak tapi ternyata Masalahnya Chris Martin lu sadar gak lu bule? Orang bule nyeker disini aja langsung diliatin pasti emang orang apalagi Chris Martin ya gak sih? Ya kemarin kita liat beritanya berdua juga kayak ya ampun Terus sih tapi emang Orangnya agak nyeleneh Maksudnya kayak mereka Ya dia apa adanya aja gitu Dia pake baju Apa adanya terus kayak nyeker pula Padahal kita yang penduduk asli Jakarta Mereka pemanasannya bisa nyeker Gitu ya pengen sekaliganya jarang-jarang Padahal yang liat tadi ada sih di pengawatan di luar gitu Tidak ada yang luar Wah ya kalo kita sih lebih memikirkan kita saling apa ya Saling toleransi aja Jadi kayak aku juga gak mau terlalu apa ya Terlalu untuk menjudge Oh wah parah gini gini Yang penting kan kita disini positif ya Maksudnya kita disini untuk cuma sekedar mendapatkan entertainment Mendapatkan hiburan Dan disini kan juga tidak ada yang namanya Oh disini Yang masuk kesini harus pro Yang hal-hal yang berbau sensitif di negara kita juga gitu Jadi kayak aku mikir aja Ya udahlah maksudnya kayak memang kan pasti Disini ya negara musyawara dimana-mana pasti ada komentar-komentar yang Ada yang setuju ada yang tidak Ada yang Ada yang pro dan kontra Cuma kita kan kesini gak ngomongin soal itu ya Yang penting mikirnya ini ya Yang jawabannya sebagai artis Semua seperti artis artis lainnya Dekat usia dan pengen nyanyi menghibur Kumpulan perempuan yang ada disini Kita mengapresiasi karya-karya yang Mereka Keluarkan sih Tapi kalo Semua hal-hal yang Yang kayak di luar Di luar itu Ya kita tidak mau terlalu Berikutan Oke oke